Selamat pagi suster, selamat pagi suster Salam sehat untuk suster semua Anak-anak dan bapak suruh Serta suster tentunya Sementara suster, hari ini suster ingin terlibat Dalam belajar kalian Pertama kangen Yang kedua Anak-anak masih dalam keadaan sehat Tetap bisa belajar Di masa pandemi Boleh suster ikut bersama Belajar? Boleh 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 Suster ingin mengikuti Selamat belajar Baik, terima kasih suster Anak-anak Kameranya semua dinyalakan Kameranya semua dinyalakan Baik Kesempatan pada pagi hari ini Kita akan Sungguh Gunakan supaya lebih maksimal Dan yang perlu saya sampaikan Bahwa tujuan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Yaitu adalah kita akan Belajar bersama Supaya kita bisa memahami Tentang konsep dan eksplorasi Jarak, kecepatan, waktu Tentang apa? Jarak, kecepatan, waktu Apa itu jarak? Siapa yang tahu jarak? Siapa yang tahu jarak? Siapa yang diangkat tangan? Maiknya bisa dinyalakan Kita diskusi terlebih dahulu Jarak Jarak itu kira-kira apa? Richard Jarak Jarak itu Jauh yang harus kita tempuh Jauh yang harus kita tempuh Ada waktu Kalau waktu, Rici Waktu Kalau waktu itu Kayak Siapa yang bisa bantu? Alen, angkat tangan Silahkan Waktu itu Seperti Lama kita pergi Yang kita yang butuh Lama kita lakukan Apa lama Ketika kita pergi Atau harus menempuh Suatu perjalanan Sedangkan kecepatan Charlie Kira-kira apa kecepatan? Yang bisa bantu Ada yang bisa bantu Anak Kecepatan Baik Richard Membantu Cepatnya adalah Jarak Kecepatannya Kita Kecepatannya Mau ke Mau ke Mas Kira-kira Satuannya apa? Kecepatan 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 Satuannya Yang bisa Angkat tangan Ya Silahkan Satuan Kecepatan Itu Ada Kilometer Perjam Kilometer Permenit Kilometer Permenit Rata-rata Biasanya kita gunakan Kilometer Perjam Nah Supaya lebih jelas Apa yang sudah kamu gagas Sebarusan Dan apa yang sudah kamu sampaikan Itu betul atau tidak Kita perlu memecahkan Suatu permasalahan matematika Oleh sebab itu Kita akan Belajar Dan kalian menyimak Apa yang Mister Berikan kepada kalian Ya Mister izin untuk share screen Semua bisa Memperhatikan Dengan baik Baik Apakah sudah bisa Diterima Semua Sudah bisa Di lahir kalian Ya Sudah Mister Kok ada Wilekan Kok ada jarak Gambar pelang Dari tiga konsep ini Kita akan belajar matematika Ini adalah awan Awan berarti menunjukkan Menunjukkan Waktunya bagaimana Siang Sore Atau marah Sedangkan pelang ini Mesti baratkan jarak Kemudian ada tulisan Welcome Ini baratkan Mesti baratkan Sebagai kecepatan Dari Ruang lingkup Di depan sehari-hari Kita akan Lebih dalam Menggali Supaya konsep matematika Kita bisa terima dengan baik Ya Jarak Waktu Dan Kecepatan Silahkan Dibaca Jarak 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 adalah Angka yang Menunjukkan Seberapa Jauh Suatu Benda Berubah Posisi Melalui Lintasan Tertentu Umumnya Jarak Menggunakan Satuan Meter Atau Kilometer Terima kasih Tolong Stop Tolong Ini di garis bawah Satuan Meter Atau Kilometer Ini bisa Dicatat Dibu Kalian Ini penting Jarak Itu berarti Satuannya Meter Atau Kilometer Satuan Jarak Lanjutkan Saya Minta Riji Kecepatan Kecepatan Adalah Besaran Yang Menunjukkan Seberapa Cepat Benda Berpindah Satuan Dari Kecepatan Adalah Meter Per detik Atau Tergantung Dari Pertanyaannya Saya Berikan Contoh Mister Punya Sebuah Spidol Di atas Ini Di depan Ada Kalian Spidol Bisa Melihat Kameranya Mister Bisa Melihat Kameranya Mister Bisa Ini ada Spidol Kalau Spidol Ini Saya Jatuhkan Ini Satuannya Meter Per detik Bahkan Sepersekian Detik Tapi Kalau Kita Mengendarai Sepeda Motor Yang Melaju Contoh Dari Mister Berangkat Bekerja Kemudian Mister Mengendarai Sepeda Motor Itu Kecepatannya Sudah Beda Karena Jalannya Kilometer Maka Kita Gunakan Satuannya Kilometer Per jam Atau Bisa Juga Kilometer Per Menit Kalau Jaraknya Dekat Seperti Rumahnya Mister Kilometer Per Menit Sepersekian Jam Baru Kalau Kita Melakukan Perjalanan Jauh Misalnya Menggunakan Mobil Besawat Kita Gunakan Satuan Kilometer Per jam Atau Meter Per detik Kalau Kita Lebih Dekat Waktu Tempu Adalah Lamanya Matu Yang Digunakan Untuk Menempuh Suatu Jarak Tertentu Satuannya Adalah Detik Menit Jam Ditulis Dikatat Detik Menit Jam Kemudian Dapat Kita Ambil Satu Kesimpulan Bahwa Dari Jarak Kecepatan Waktu Akan Kita Boleh Rumus Sebagai Tipu Untuk Mencari Kecepatan Anak Anak Tinggal Membagikan Jarak Dan Waktu Misalnya Mister Mau Pergi Kemal Jarak Pasuruan Malang Ini Saya Anggap 60 Kilometer 60 Kilometer Kemudian Mister Mampu Menempuh Dalam Waktu Misalnya Dalam Waktu 30 Menit Maka Tinggal Dibagikan Jarak Jarak Berapa Waktunya Kamu Masuk Kemudian Untuk Jarak Untuk Mencari Jarak Itu Waktu Kali Kecepatan Kalau Misalnya Waktu Yang Mister Dapatkan Untuk Sampai Di Malang Adalah 60 Menit Sedangkan Kecepatan Mis Rata-rata 100 Kilometer Perjam Ya Kita Tinggal Kalikan Waktunya Berapa Kecepatannya Berapa Lalu Untuk Mencari Waktu Bagaimana Jarak Dibagi Kecepatan Maka Runusnya Adalah Kita Menggunakan Sekitiga Di Samping Di Lain Kalian Ketika Di Samping Untuk Mencari Kecepatan Jarak Dan Waktu Baik Dari Sini Dulu Dari Lumus Sini Apakah Ada Pertanyaan Dari Lumus Sini Apakah Ada Pertanyaan Cari Sudah Sudah Paham Sungguhan Misalnya Dikasih Suatu Soal Soal Sudah Bisa Mengerjakan Yakin Percaya Diri Baik Terima Kasih Poni Bagaimana Poni Apa Kata Permasalah Tidak Ada Poni Tidak Bisa Bisa Poni Yakin Bagus Baiklah Kalau Begitu Lanjutkan Satu Contoh Ini Kita Perhatikan Baik Baik Kita Akan Mulai Dari Pembahasan Disini Kita Akan Mulai Memecahkan Suatu Masalah Supaya Nanti Bagaimana Masalah Terpecahkan Maka Kita Terus Solusi Dimas Mengendari Sepeda Motor Selama 2 jam 30 menit Dengan Kecepatan Rata-rata 48 Kilometer Perjam Berapa Kilometer Jarak Yang Ditempuh Dimas Disini Sudah Terperat 2 jam 30 menit Maka Untuk Mengerjakannya 2 jam 30 menit Ini kita Ubah Kedalam Satuan Jam Seperti Biasa Artinya Kalau 2 jam 30 menit Karena Satu jam Nilainya 60 menit Maka Kalau 2 jam Cukup Kita Gunakan 2 Kemudian Kita Buat Suatu Pecahan Kita Buat Suatu Pecahan Campuran Atau Pecahan Desimal Ingat Waktu Harus Diubah Menjadi Jam Mengapa Demikian Harus Diubah Menjadi Jam Karena Satuannya Adalah Kilometer Perjam Ini yang harus Kalian Simpan Ingat Waktu Harus Diubah Menjadi Jam Mengapa Demikian Karena Satuannya Adalah Kilometer Perjam Lalu Yang Ditanyakan Jarak Berapa Jaraknya Maka Jarak Sama Dengan K Kali W Kecepatan Kali Waktu Kecepatannya Berapa 48 Kilometer Perjam Kalikan 2,5 Jam Maka Jaraknya Sama Dengan 120 Kilometer 2,5 Jam Dari 2 Jam 30 Minit Kalau Kita Gunakan Jam Waktu Kita Rubah Kedalam Jam Maka Seperti Ini Maka Kita Tidak Lagi Menggunakan Menit Tetapi Disini Kita Menjadi Jam Maka Kita Potong Setengah Nilai 30 Menit Ini Kita Taruh Di Bagian Bawah Kita Lepas Dalam Dan Desimal Jelas Dari Sini Jelas Baik Nomor Berikutnya Jarak Antara Kota A Jarak Antara Kota A Ke Kota B Adalah 90 Kilometer Jarak tersebut Dapat Ditempuh Sebuah Mobil Selama Satu Setengah Jam Berapa Kilometer Perjam Kecepatan Rata-Rata Mobil Tersebut Ini Kita Gunakan Apa Kita Menjadi Desima Maka Diketahui Jarak 90 Kilometer Waktunya 1,5 Jam Satu Setengah Jam Kita Boleh 1,5 Jam Kemudian Untuk Mencari Kecepatan Tadi Rumusnya Apa Jarak Dibagi Waktu Kecepatan Sama Dengan Kita Masukkan Jika Jaraknya 90 Menit Maka Kita Masukkan 9 90 Disini Kita Bagi 1 1 Per 2 Nah Dari Sini Dulu Konsep Ini Dulu 1 1 Per 2 Menjadi 3 2 Dari Mana Ingat Untuk Menjadikan 3 Per 2 Maka 1 Kamu Kalikan 2 Ditambahkan 1 1 Kali 2 Berapa 2 2 Ditambah 1 3 Maka Jadinya 3 Per 2 Penyebutnya Tetap Karena Ini Double Pembagian Maka Harus Kita Balik Bukan Lagi 90 20 Dibagi 3 Per 2 Kalau Proses Pembagian Maka Kita Balik Menjadi Konsep Perkalian Maka Tinggal Kita Kalikan 90 Kali 2 Per 3 Kecepatan Sama Dengan 90 Dibagi 1,5 Jam Sama Dengan 60 Kilometer Per Jam Jadi Kecepatan Rata-Rata Sama Dengan 60 Kilometer Dari Sini Ada Pertanyaan Tidak Ada Lanjut Soal Berikutnya Jarak Rumah Vanik Rumah Firda 100 Kilometer Dia Mengendarai Sepeda Motor Dengan Kecepatan Rata-Rata 40 Maka Bagaimana Ini Gampang Kita Bagikan Aja Untuk Buka Rata Jarak Kecepatan Jarak Berapa 100 100 Bagi 40 Nah Sudah Ketemu 2,5 Jam Jadi Waktu Yang Dibutukan Pak Untuk Menempuh Jarak Tersebut Berapa Waktunya Lama Waktunya 2,5 Jam Lanjut Untuk Menempuh Perjalanan Dari Kota A Kota B Dengan Kecepatan Rata-Rata 60 Km Perjam Seorang Supir Biasanya Membutkan Waktu 4 30 Menit Tentukan Kecepatan Rata-Rata Bias tersebut Agar Tiba Di Kota B Lebih Awal Satu Jam Maka Jarak Sama Dengan 60 4 Satu Perdua 30 Menit Jelas Cukup Jelas Cepat Sudah Selesai Mister Tidak Terasa Sekarang Gilirannya Kalian Mencoba Memencan Permasalah Anak-anak Saya punya Satu Contoh Soal Saya kira Mister Punya Satu Contoh Soal Kamu Yang Harapannya Kamu Bisa Memecahkan Bisa Memecahkan Permasalahan Ini Kalau Mic-mic Dimatikan Dinyut Bisa Oke Sebentar Mister Akan Maksud Screen Dulu Supaya Nanti Kita Bisa Coba Diambil Bukunya Coba Diambil Buku Kalian Mister Akan Berikan Satu Contoh Soal Sudah Silahkan Ditulis Ya Dicatat Dukung Satu Saja Mister Ingin Berikan Kekali Baik Diketahui Diketahui Jarak Malang Kepasuruan Adalah 60 KM Diketahui Jarak Pasuruan Adalah Lampu Lampu Jika Waktu Yang Dibutuhkan Jika Waktu Yang Dibutuhkan 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 Adalah 2 jam 30 menit 2 jam 30 menit Tentukan Kecepatan Tentukan Kecepatan Siapa Siapa yang bisa Memecahkan Mister Beri Waktu Silahkan Dibutuhkan Dibutuhkan Nanti kita akan Diskusikan Bersama-sama Langsung Online Setelah Gunakan Board Nanti Selesai Yang sudah selesai Boleh Menyalakan Mic Selesai Boleh Menyalakan Mic Spop Siapa yang sudah selesai Seben season Pada Siapa? Ayo Siapa yang bisa? Silahkan Dinyalakan micnya Kalau kamu yakin Sudah jawabannya sudah menemukan Yakin Silahkan, tidak boleh takut Anak kelas 5B harus pemberani Tunjukkan kalau kalian bisa Poni Baik, silahkan Poni Hasilnya 5KM per jam Bagaimana? Jangan langsung R sama dengan 20 T sama dengan 1 per 4 V sama dengan S per T Bentar, pertanyaannya Tadi apa pertanyaannya? Dibaca dulu pertanyaannya Diketahui jarak Malang ke Pasuruan 20KM 60, 60 Jaraknya 60 Ya, bukan 20 60 60 KM Oke, yang lagi Apa yang suka ketemu? Siapa itu? Rigi, baik, pinter Silahkan nak, bagaimana? Diketahui jarak Malang ke Pasuruan 60 KM Oke Waktunya yang dibutuhkan 2 jam 30 menit Kecepatannya yaitu adalah 24 KM per jam Ya Apa? Kecepatannya? 24 KM per jam Ya, betul Bagaimana kok bisa 24 KM? Baik, istirahkan uji pembahasan Semua memperhatikan ke whiteboard Bapak Ya Oke Baik Baik Diketahui Nantikan jarak antara ini Ibaratnya in Malang Ya Ini adalah Pasuruan Jarak Malang-Pasuruan berapa? Kita diskusikan, dibuka Dibuka mic-nya 60 60 KM Kemudian Tadi apa? Jarak atau kecepatan? Kecepatan Kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa? Kecepatannya ditanyakan atau waktunya yang diketahui? Waktunya yang diketahui Waktu Waktunya berapa? 2 jam 30 menit 2 jam Titik 30 30 menit 30 menit Entah Jelek sekali Baik Ya 30 menit Oke 30 menit Nah, ini kita ubah Terlebih dahulu menjadi 2 Koma berapa? 5 Kita masukkan Rumus untuk mencari kecepatan itu apa? Kecepatan sama dengan Apa Riji rumusnya? Mencari kecepatan Kecepatan itu jarak dibagi waktu Jarak dibagi waktu Kita masukkan sama dengan jaraknya berapa? 60 60 Kemudian dibagi berapa? 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Berapa ketemunya? 24 Kenapa? 24 Sama dengan 24 Apa satuannya? Ilumat meter KM Per jam Ini Ini anak-anak Ini hasilnya Ya Maka Silahkan coba dicatat Supaya kamu bisa Apakah sudah betul semua? Sudah Kalau sudah kita lanjutkan Masih ada waktu Kita gunakan Untuk membahas Satu sama lagi Kita akan berikan Kamu Waktu Supaya kamu bisa Mengerjakan dengan baik Ini sudah belum? Kalau sudah saya hapus Sudah apa belum? Micnya dinyalakan Sudah Baik Sudah Baik Sekarang kembali ke Mister Satu soal berikutnya Diketahui Diketahui Jarak Pasuruan Situbondo Pasuruan Situbondo 120 KM 120 KM Pasuruan Situbondo Jaraknya 120 Kecepatannya Kecepatannya KM Kecepatannya 40 KM Sekarang yang ditanyakan Adalah Waktu 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 Kemudian Waktunya 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 itu Tiga jam Jika 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 Berangkat Bisa Langsung Dinyatakan Micnya Kita akan Diskusikan Bistarakan Bantu Kamu Nanti Diskusi Supaya Kamu Bisa Memangkan Masalah Kemudian Yang Tidak Mengerti Boleh Bertanya Richard Sudah Ketemu Jawabannya Wah Baik Bagaimana Berapa Richard Berapa Mukul 11 Betul Bagaimana Richard S 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 apaan digital mister ini ya menghapusnya cukup begini tidak usah memerlukan alat menghapus di dunia maya ya oke ini kita hapus, ini kita hapus tadi jaraknya adalah dari kota Pasuruan ke Situbondo baik, ke Situbondo ini, kan begini, Pasuruan, Situbondo ke Pasir Putri ya, jaraknya berapa anak, 100? 20 km kemudian, kecepatannya berapa kecepatannya 40 km per jam 40 km per jam ditanyakan waktu ya kan maka, waktu kita perlu bagaimana W sama dengan untuk mencari waktu, caranya bagaimana cara dibagi waktu jarak dibagi kecepatan kita masukkan, sama dengan berapa jaraknya berapa tadi 120 dibagi 40 ini kita buang saja seret seret, berarti sama dengan 14 bagi 12 bagi 4, sama dengan berapa 3 sekarang pertanyaannya adalah berangkatnya pukul berapa 8 8 8 0 0 maka kalau ditambahkan 3 3 jam ini, dia akan sampai kukul berapa 11 11 berarti jawabannya betul apa salah betul, tepuk tangan kita semua oke, bagus sudah, silakan ditulis terlebih dahulu pembahasannya ini supaya kalian bisa ini agak sulit ya kenapa? karena ada waktu keberangkatan maka tetap harus ditambahkan ini caranya sudah kan? silakan dicatat terlebih dahulu saya dibilangkan waktu untuk mencatat sudah? belum? dinyalakan mic-nya biar nanti Mr. tahu kamu sudah selesai atau belum itu? belum Mr. ya makanya dinyalakan ya jarak pasuran ke situ kondol 120 kemudian kecepatannya 40 km yang ditanyakan waktu bagaimana ya kita tinggal bagikan dapatnya berapa dapatnya sama dengan 120 dibagi 50 sama dengan 3 maka ketika dia berangkat pukul 8 8 tambah 3 sama dengan 11 maka dia akan sampai di situ kondol kalau dia berangkat jam 8 dia akan tiba di situ kondol pukul 11 siap baik, sudah semua? sudah selesai? kalau sudah selesai? sudah apakah ada pertanyaan? jadi kesimpulannya apa? untuk mencari jarak untuk mencari jarak jadi apa? kira-kira untuk mencari jarak waktu dikali kecepatan tulis itu kesimpulannya untuk mencari jarak sama dengan waktu dikali kecepatan untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya kan? untuk mencari kecepatan untuk mencari kecepatan secara dibagi waktu anak-anak itu pembelajaran hari ini eksplorasi konsepnya oleh sebab itu kita terima kasih karena kita bisa mengusikan waktu ini dengan maksimal sehingga kita bisa mengeroleh pengetahuan dan keterampilan berhitung terutama adalah yang Mr. butuhkan bukan masalah hasil kamu bisa atau tidak, tetapi kamu sudah bisa memecahkan permasalahan matematika berarti itu tanda-tanda kamu terampil bukan pengetahuan yang utama tapi bagaimana kamu bisa mengaplikasikan terampil ternyata suster juga tadi itu sepanjang hari ini mengikuti kalian belajar, oleh sebab itu kalau tadi suster memberikan sambutan di awal, mari kita berikan sambutan di akhir perjumpaan tapi kita berikan batasan waktu ya kita berikan ke suster ada waktu 3 menit 2-3 menit dipersilahkan sangat menarik sekali jarak kecepatan waktu yang kalian pelajari susah mengikuti kalian cukup di kamis untuk mengikuti pembelajaran bersama Mr. anak-anak senang tadi naiknya dinyalakan naiknya dinyalakan sudah cukup hanya perlu karena kalau zoom terbatas dengan beberapa soal kalau sudah mampu banyak tunjukkan di tugas kelas rumnya pasti ada ya ini adalah pembelajaran yang menarang yang melatih membuat kita semakin yang membuatkan ide, gagasan itu yang susah lihat anak-anak berpikir juga jadi keberpikir tadi bersama anak-anak senang sekali karena itu pembelajaran seperti ini matematika kalian buat secara eksasa yang lain mengikuti kemampuan itu akan menjadi cerda semuanya jadi oke anak-anak pembelajaran matematika tidak menakutkan ya tetapi oke tidak ya saat nanti boleh ya kalau hari ini sudah diterima belajar bersama anak-anak dan mister semoga apa yang sudah kalian miliki kecerdasan kepiapan untuk belajar hanya ditambah senyum cari ya sesuatu ada senyum ditaruh selalu lihat jadi semuanya gembira seperti ini ya selamat sehat dan selamat melanjutkan pembelajaran dan tugas-tugas dari kelas kalian terima kasih baik anak-anak mari kita akhiri tergiatan kita pada siang hari ini dengan mohon pekat kita satukan nanti dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan ala Bapak yang makasih kami kembali berterima kasih kepada mu dan berucap karena karena kau boleh memberikan yang berbaik sepanjang perjalanan pembelajarankan kami juga mohon berkat supaya besok hari kami juga bisa menantikan pembelajaran yang baru semuanya kami berikan kepada Mereka Kristus Tuhan dan pengantaran kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Selamat siang semuanya selamat siang terima kasih anak-anak sampai jumpa besok terima kasih